Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Makassar mencatat sebanyak 35 usaha di Jalan Nusantara tidak lagi mengantongi izin usaha. Di mana izin usaha yang sebelumnya telah berakhir sejak Desember 2017, namun hingga Maret 2018 pihak pengusaha maupun asosiasi belum mendaftarkan atau melaporkan perpanjangan izin usaha. Kepala Dinas DPM PTSP Makassar Andi Bukti Jufri mengatakan bahwa 35 usaha di Jalan Nusantara tidak mengantongi izin. Pasalnya pihak asosiasi menahan perpanjangan izin usaha hingga Wali Kota Makassar selesai cuti, di mana ada permohonan yang ingin disampaikan terkait larangan bar dan diskotik. Kepala Dinas DPM PTSP juga mengaku bahwa dari 35 usaha, hanya 30 izin usaha yang bisa diperpanjang. Hal ini karena 5 di antaranya merupakan hotel yang memiliki usaha hiburan malam atau THM dan bar. Di kawasan Nusantara, saya kira itu sudah menjadi kawasan kuliner yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Nah, ada pun izin yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di sana, itu adalah karena kuliner, ya bisa restoran, bisa kapi resto, dan sebagainya. Sedangkan yang untuk sementara yang tidak diperbolehkan adalah bar, kemudian THM, panti pijat, itu kita tidak akan mengeluarkan izinnya sampai hari ini. Andi Bukti Jufri juga menambahkan bahwa hanya izin usaha kafe and resto dan rumah bernyanyi yang akan diterbitkan. Sementara izin usaha bar, diskotik, dan THM tidak akan diterbitkan. Namun sejauh ini belum ada permohonan izin usaha baru untuk kawasan kuliner Nusantara, tetapi masih perpanjangan izin usaha. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.